S. Segara Rupek berada di ujung barat Pulau Bali yaitu di Selat Bali. Dari sinilah sesungguhnya jarak terdekat antara Bali dan Tanah Jawa yang berada di sebelah baratnya. Ujung barat daratan Bali tampaknya jelas diseberang dengan lokasi terkait di ujung timur Tanah Jawa yang dinamakan Batu Dodol di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Kisah tentang pemisahan Bali dengan Jawa, sehingga Bali menjadi satu pulau yang utuh, ceritanya adalah. Prasasti Pasek Berjo Selunglung menyuratkan bahwa segara rupek terbentuk setelah Dang Hyang Sidi Mantra beryoga semadi memohon keselamatan seisi jagad termasuk untuk keselamatan putra tunggalnya yang bernama Manik Angkeran, yang dipersembahkan sebagai pengayah atau pekerja pembantu kepada Ida Betara Sang Hyang Naga Basuki di Besakih, Bali. Dalam yoga semadi kehadapan Sang Hyang Siwa dan Sang Hyang Barunagini sebagai penguasa samudera raya, Dang Hyang Sidi Mantra dititahkan supaya mengoreskan tongkat tiga kali ke tanah, tepat di jalan ceking atau ruas jalan yang paling sempit. Akibat goresan tongkat tersebut, air laut terguncang, bergerak membelah bumi. Maka daratan tanah Bali dan tanah Jawa yang satu itu pun terpisah oleh lautan. Jawa dan Bali pun terpisah, jadilah segara rupek atau lautan sempit yang kini dinamakan Selat Bali. Dang Hyang Sidi Mantra Keturunan Sabta RSI Sabta RSI atau tujuh pandita adalah leluhur orang Bali dari kelompok warga Pasek Sanak Pitu. Ketujuh RSI yang menurunkan Pasek Sanak Pitu adalah Mpu Ketek, Mpu Kananda, Mpu Idenyana, Mpu Itadharma, Mpu Ragarunting, Mpu Prateka dan Mpu Dangka. Ketujuh pandita ini adalah putra-putra dari Mpu Agni Jaya yang beraserama di Gunung Lempuyang. Sebelumnya beliau bergelar Sang Berahmana Pandita. Beliau besaudara lima, yaitu Sang Berahmana Pandita sendiri, Mpu Semeru yang beraserama di Besakih, Mpu Gana di Gelgel, Mpu Kuturan di Silayukti dan Mpu Beradah di Kauripan. Kelima pandita tersebut di atas disebut Pancatrita. Kelima pandita itu adalah putra-putra Batarah yang Agni Jaya yang beristana di Gunung Lempuyang. Sedangkan Batarah yang Agni Jaya adalah putra dari Sang Hyang Pasupati, yaitu Idah Hyang Iwidi, yang beristana di Gunung Mahameru India. Batarah yang Agni Jaya adalah termasuk Astadewata, yang dianggap sebagai putra-putra Hyang Pasupati. Astadewata itu adalah 1. Batarah Mahadewa beristana di Gunung Agung, 2. Batarah yang Putrajaya juga beristana di Gunung Agung, 3. Batarah Danuh di Ulun Danuh Batur, 4. Batarah yang Agni Jaya sendiri beristana di Gunung Lempuyang, 5. Batarah Tumud beristana di Gunung Batu Karu, 6. Batarah Manik Gumai yang beristana di Pejeng, 7. Batarah Manik Galang beristana di Pejeng, 8. Batarah yang Tugu di Bukit Anda Kasah. Tampak sekali dalam urayan di atas, bahwa setelah panca pandita ke atas lalu dihubungkan dengan Dewa-Dewa manifestasinya Tuhan, Astadewata. Hal ini membuktikan bahwa leluhur di atas itu tidak dapat dilacak lagi. Namun kendatipun demikian, pengkaitan dengan Astadewata lalu kepada Hyampasupati yang berstana di Gunung Mahameru, adalah merupakan petunjuk bahwa leluhur panca tirta itu adalah berasal dari para berahmana India, dari sekte keagamaan Siva, Mazhab Siva. Dan pandita-pandita yang datang ke Indonesia dari India itu adalah dari garis perguruan, Pasramaan, Maharkandia dan Agastaya. Boleh jadi panca pandita itu leluhurnya adalah garis perguruan Agastya, sebagai pusat pengajaran Mazhab Siva. Panca pandita itu, konon mereka berguru ke India setelah selesai pendidikannya dan setelah didiksa mereka kembali ke Indonesia. Di Jawa mula-mula mereka mengajarkan agamanya. Kemudian setelah Mahendra data kawin ke Bali, 4 dari 5 saudara itu pun ikut turun ke Bali untuk mengajarkan agama Hindu. Berturut-turut datang ke Bali. 1. Mpu Semeru Beliau adalah pemeluk sekte Siva, beliau datang ke Bali tahun 999 Masehi, beliau membuat Pasramaan di Besakih. 2. Mpu Gana, penganu taliran Gana Patia, subsekte Siva. Beliau sampai di Bali pada tahun 1000 Masehi. Beliau mendirikan Pasramaan di Gel-Gel. 3. Mpu Kuturan pengikut sekte Tantrayana, sumber lain mengatakan Buddha Mahayana. Beliau datang ke Bali pada tahun 991 Masehi. Di Bali beliau menjadi berah marsi dengan berah serama di Silayukti Padang. 4. Mpu Gini Jaya. Beliau ke Bali tahun 1006 Masehi. Beliau berparah yangan di Gunung Lempuyang. Beliau adalah penganut Sekteberah Manisme. Di tempat bekas Pasramaan beliau sekarang telah berdiri sebuah pura Lempuyang Madia. Mpu Beradah tidak ikut ke Bali. Beliau menetap di Jawa, mendampingi Prabhu Air Langga di Bali Mpu Agni Jaya lah yang menjadi leluhur langsung warga Pasek Sanak Pitu, melalui putra-putra beliau Sanak Sabta RSI. Mpu Beradah adalah saudara terkecil dari 5 RSI. Beliau tinggal di Jawa menjadi begawannya Prabhu Air Langga. Beliau berah serama di Lemah Tulis, Pejarakan Jawa Timur. Beliau adalah pengikut Buddha Mahayana, Sektebajrayana. Mpu Beradah berputra dua orang, yaitu Mpu Siwa Gandu dan Mpu Baula. Mpu Baula kawin dengan Ratna Manggali Putri Mpu Huturan dengan Rang Denggirah, menurunkan Mpu Ira Angso Kanara, yang bergelar Mpu Tantular. Mpu Tantular berputra empat orang, yaitu 1 Mpu Sidimantra, 2 Mpu Panawasikan, 3 Mpu Smaranata dan 4 Danghyang Kepakisan. Rupa-rupanya keempat Mpu ini telah lahir pada jaman Singosari. Dan Mpu Tantular betul-betul umurnya sangat panjang. Mungkin mencapai 100 tahun lebih. Dalam garis keturunan ini Mpu Sidimantra hanya berputra seorang, yaitu Wang Bang Manik Angkeran. Ketika mudanya Manik Angkeran gemar berjudi sabungan ayam. Oleh karena itu ia diaseramakan di Besakih untuk menghambah yang besuki yang berwujud naga. Ia pun mengambil genta ayahnya. Lalu dirapalkan feda naga setawa. Maka keluarlah yang besuki. Pada punca ekornya terdapat manik yang sangat gemerlapan, Wang Bang Manik Angkeran yang bebotoh, tergiur hatinya ingin memiliki manik itu, yang nantinya akan dijual. Maka dipotonglah ekor naga basuki itu. Yang basuki pun menjadi marah, lalu tubuh Wang Bang Manik Angkeran dijilatnya. Seketika Wang Bang Manik Angkeran menjadi abu. Hal ini segera diketahui oleh ayahnya. Empu Sidi Mantra dengan kesediannya dapat menyambung ekor naga basuki itu. Dan Wang Bang Manik Angkeran pun dihidupkan kembali. Akhirnya Manik Angkeran pun bertobat. Sejak itu Manik Angkeran berhenti berjudi, lalu menekuni bidang agama. Kemudian ia mediksa atau disucikan menjadi empu dengan gelar dang hiang Manik Angkeran. Beliau beristri dua. Seorang iwi diadari dan seorang lagi dari warga biasa. Keturunan Wang Bang Manik Angkeran sekarang tersebar di Bali adalah generasi penerus dang hiang Sidi Mantra pencipta segarah rupek selat Bali. Secara sosiologi pemisahan Bali Jawa di segarah rupek dimaksudkan oleh dang hiang Sidi Mantra justru guna memproteksi kesuacian Bali dari ancaman migrasi penduduk berlebihan, di samping untuk menekan angka tindak kriminal. Terima kasih telah menonton!